Intro Beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran menjadikan berkah tersendiri bagi pedagang pakaian muslim di kota Tarakan. Warga yang berburu pakaian muslim jumlahnya terus meningkat sehingga omset penjualan pun naik. Momentum bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi menjadi berkah bagi pedagang pakaian muslim. Salah satunya di teras muslim, tempat penjualan pakaian muslim yang berada di Jalan Imam Bonjol, Pamusian hingga memasuki halmin tiga lebaran nampak ramai dikunjungi pembeli. Para pembeli terus berdatangan untuk mendapatkan pakaian muslim yang diinginkan. Di teras muslim ini berbagai jenis dan ukuran pakaian muslim mulai dari usia anak-anak hingga dewasa baik pria maupun wanita dijual dengan harga yang bervariatif. Selain itu, pemilik usaha pun menyediakan pakaian muslim yang memiliki kualitas bahan yang baik dan juga model yang trendy. Sementara untuk harga jual pakaian muslim yang ditawarkan di teras muslim bervariatif sesuai dengan ukuran dan bahan. Sedangkan selama bulan suci Ramadan, peningkatan penjualan pun mencapai 60%. Pembeli sudah mulai banyak datang, mudah-mudahan bisa bertahan sampai peningkatan ya dari awal Ramadan sampai sekarang ini sudah mulai puncahin. Kira-kira berapa persen peningkatannya Pak? Ya kalau dari awal mungkin sekarang sudah 40 sampai 60%. Yang jual di sini kita ikuti trend-trend sekarang tetap kita ikuti trend-trend berbeda dari para konsumen. Itu pertama kurta-kurta, itu kurta atasan maupun kurta sejalan, terus gamis. Gamis ini dia kalau yang trending satu di sini dia itu bahan polister. Bahan polister di sini trending satu bahannya sangat banyak. Jadi harganya kami jamin menjangkau dan masyarakat umum pun kami jamin menjangkau. Jadi segala elemen di sini datang baik dari menengah maupun ke atas maupun ke bawah semua datang. Karena kami harganya sangat variatif dan kami betul-betul niatnya untuk sama-sama kita membuat. Untuk dari Koko kami harga dari Rp80.000. Dari Rp80.000 sampai Rp145.000 ada juga Rp195.000. Terus untuk Duba, ini gamis terusan anak, itu kami jual dari harga Rp60.000. Nah jadi itu yang ekonomi sekali, banyak. Sekarang kan lagi trending kopal-kopal. Jadi ada dua orang, tiga anak, empat anak, sama ayahnya. Kami bisa memenuhinya, dua kopal aja yang kami bisa sudah dapat untuk dua prisis Rp120.000. Sementara itu berbeda dengan toko atau tempat penjualan baju muslim lainnya. Di teras muslim bagi santri akan mendapatkan potongan harga khusus dari pemilik usaha. Tim Liputan, TVQ. Tim Liputan, TVQ.